Kamu merasa bahwa kawasan di politik ini apakah telah mengubah kamu? Ya, kalau Mbak Ketua DPRRI pesannya sama satu, ya KD bedain jadi artis sama politisi. Adaptasi seluas-luasnya, ya oke. Saya layangkan itu seperti lautan, di dalamnya banyak ikan, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Jadi dalam politik saya pikir semuanya gak boleh berang. Selamat datang kembali di Islet Show dengan saya, Grace Tahir. Dan hari ini kita mengunjungi rumah sang diva, yaitulah Chris Dayanti, KD yang terkena. Terima kasih, Grace. Semuanya di Islet Show, terima kasih sudah menunjuk rumahnya loh, luar biasa. Senang banget, ada orang yang sangat berani yang mau datang ke kediaman saya. Lola-lola, kayak begitu. Yang luar biasa, yang mana kita kenalan waktu itu, tahu gak? Cuma bilang, hah kamu itu, ya Allah, Mayapada Hospital itu tiap hari, kakak sama adik saya itu kayak apa? Disitu udah kayak tinggal, udah kayak homestay. Tapi menunjukkan bahwa dokter salah dong ya, dia gak sama sembuh kan? Enggak, udah saking percayanya tuh sama Mayapada, hebat gak tuh? Oke, terima kasih banyak. KD, ini luar biasa ya, tahu saya adalah kamu tuh mulai karir, kamu nyanyi tuh umur 9 tahun. 9 tahun nyanyinya, luar biasa. Berarti kita udah 40 tahunan ya, hampir 40 tahun kan berkarir dalam dunia ini, ya kan? Ya, 9 tahun. Selama 10 tahun ini ya, looking back, pas kamu dulu mulai begitu ya, merasa kayaknya wow atau kaget gak sih bisa begini pencapaian kamu? Jadi kalau dari 9 tahun pindah ke Jakarta itu, saya gak ngitung itu sebagai awal pencapaian atau prestasi. Karena apa dulu, pindah dari kampung saya, dari Batu, hijrah ke Jakarta. Umur 9-an itu memang, memang kita struggle, survive. Jadi cuma tinggal sama mama, uni kakak saya, pelanggan kamu itu. Dan saya gitu. Jadi lebih banyak berprestasi untuk cari uang dari kecil. Memang, memang, memang fighting dari, spirit fighting dari mama itu turun ke kita. Jadi ikut festival, ikut lomba, itu semata-mata buat uang. Jadi gak pernah mikir, oh sebenernya penyanyi yang gimana-gimana, gak ada. Justru, karena keterampilan saya itu di umur 16, terus saya mulai ikut Asia Bagus. TVRI itu. Jadi kalau mau dibilang, pertama kali kompetisi dan langsung masuk internasional itu, competition adalah Asia Bagus di 16 tahun. Jadi aku menginjak profesional artis di usia 16 tahun. Oke, pas umur 16 tahun tersebut, kamu ada gak seseorang, baik itu di Indonesia atau di luar negeri, Menjadi satu sosok yang kamu pengen capai menjadi artis di satu harinya. Kalau dulu sih ya, kita cuma melihat dulu kan gak banyak referensi penyanyi ya. Tahunya kalau diva ya, tahunya Whitney Houston. Jadi you wanted to be Whitney Houston. Mary Carey atau ya Beyonce lagi dekade seluruh. Cuma dulu gak ada dong, belum ada. Jadi Whitney Houston, Mary Carey. Itu kamu punya, yang cita-cita kamu. Iya, karena memang jadi kalau dilihat referensi albumnya dan lain-lain karena yang namanya diva, terus penyanyi solo, itu kan karirnya tuh lama gitu loh ya. Itu tuh bisa dibilang album-albumnya semuanya tuh banyak menginspirasi kita dari mulai SMP sampai SMA gitu. Gak seperti zaman sekarang. Pernah gak sempat nontonin konsernya mereka yang ada di Whitney Houston, Mary Carey? Whitney Houston, aku juga baru tahu ternyata dia konser itu gak mau bilang kepanitianya gak mau ada, gak mau pakai aircon. Jadi kita semua nonton konser di Singapura itu kepanasan. Oh, kenapa? Ya karena memang, jadi yang namanya penyanyi itu kenapa kita perlu vocalize. Kenapa Grace, misalkan saya setiap hari, saya 45 menit, pasti saya vocalizing entah itu di kamar mandi, entah itu sambil make up. Jadi orang juga bertanya-tanya, apakah masih perlu? Jadi yang namanya suara itu kalau gak dilatih, ya udah hilang. Makanya karena saya merasa bahwa saya sekarang masih berkarya dan terus menyemangati diri saya dengan ilmu dan juga blessing ini. Ya kalau mau tetap bagus ya, latihan. Jadi memang suara ini harus dibuka, open throat, mesti warming up. Jadi dia akan lebih moist kalau dia hangat. Jadi kalau dingin itu ibaratnya kita kayak kecekek gitu. Jadi pas kita nembak suara tinggi itu gak nyampe. Gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi kan pernah nonton di Houston Music Concert pernah? In Houston. Mariah Carey? Mariah Carey. Mariah Carey. Oh pernah juga? Terus Salindion. Gitu-gitu. Pernah pernah nonton semuanya itu? Pernah pernah nonton semuanya. Terus pernah gak ada pikiran kamu pas nonton mereka-mereka ini ya? Nah ini gak ada apaan dibanding gue gitu. Ya sebetulnya kalau mau dibilang kita, apa ya, bisa dibilang kalau milestone gitu ya. Mungkin ya apa yang kita kerjain di sini ya sama-sama mereka yang kerjakan di sana. Bener kan? Karena basic, disiplin habits itu harus muncul dari awal-awal kita kerja. Jadi mereka bangun pagi, mereka kan gak liat taunya pas glamor di atas panggung. Tapi pas flashback ke belakang mereka harus bangun pagi, terus eksersis sampai sekarang. Grace tau gak setiap hari aku masih latihan olahraga dan lain-lain. Terus mata-mata untuk apa? Untuk menjaga stamina. Iya dong orang masih undang sampai sekarang. Terus biasanya nyanyi 8 lagu baru 3 lagu udah ngos-ngosan kan malu gitu kan. Karena di sini sistem manajemen kita tuh masih apa ya, orang masih melihat yang terakhir mereka lihat. Jadi ibaratnya ya lo pake aja Unisara tuh, kamu pake aja Rosa tuh. Kemarin bagus tuh show di sini, show di sini. Jadi ya lakukan yang terbaik terus setiap saat gitu. Tapi ya bukan berarti kita gak ada miss-nya ya dalam setiap karya kita. Ya kan? Oke, kalau kamu melihat ke belakang lagi sekali lagi ya. Kan karirnya pasti banyak up and down-nya. Pasti. Apa sih titik terendah di karir kamu? Ya ketika masyarakat Indonesia menilai bahwa untuk menjadi idola atau figur yang diidolakan itu gak boleh salah. Jadi di mata mereka idolanya tuh harus protect terus. Bahwa sebetulnya di sini kacamata perspektif profesionalisme itu sebetulnya ya hormatilah ketika dia berkarya. Ya udah rumah tangganya gak usah di, gak usah di intervensi. Atau bahkan mungkin gak usah justru malah digaduh-gaduhkan gitu. Dengan narasi-narasi yang kadang dikreasiin sendiri. Bahkan sampai kita pikir makanya ada orang bilang bahwa kita juga manusia. Sampai ada kata-kata terminologi seperti itu karena memang sejatinya manusia pasti gak lupa dari salah. Jadi ketika orang misalkan menilai bahwa ya adalah titik terendah apa segala macam ya mungkin itu. Jadi ketika ya bukan masalah rumah tangga ya. Nah sebetulnya rumah tangga itu ya kan urusan 4x4, urusan kamar kan. Tapi kenapa eksploitasi itu. Nah tapi ketika saya mulai ada di industri harus mikir kita tuh harus ikhlas, harus tahu bahwa kita tuh komoditi pers dan lain-lain. Sementara pers kita ya mohon maaf, teman-teman pers juga kadang degenerasi. Makanya saya sampai sekarang masih biasain baca koran tuh gitu-giris. Maksudnya saya menghargai orang-orang yang di belakang layar yang menulis, yang menyiapkan berita sampai ke redaksi sampai orang bisa baca. Nah sementara kan kalau infotainment kan gambar yang berbicara gitu ya. Nongkrong aja di depan rumahnya artis gitu. Pokoknya kamera nyala aja terus mau nanti mobil maju mundur, narasi nanti belakangan lah gitu. Sementara kita sendiri ya di judge gitu jadinya gitu. Mungkin itu. Jadi Pak, pas hata tersebut terjadi, kamu apakah pernah pengen, udah saya pengen berhenti dari public eye? Ada nggak mikir tersebut? Saya nggak pernah merasa bahwa bidang yang saya tekuni ini menjadikan saya berbeda sama orang lain. Karena itulah saya sampai sekarang ini, baik itu saya di politik atau saya di entertainment. Saya sangat menyelami hidup dengan masyarakat. Karena memang saya mungkin berangkat dari latar belakang yang sulit, yang memang harus menyelami. Terus mama juga divorce dari muda ngeliat mama kerja sendiri. Jadi biasa untuk susah dengan tempaan-tempaan itu akhirnya membuat saya menjadi kuat. Dan sampai sekarang pun nggak pernah merasa kecil hati. Menjadi manusia yang lebih besar hati, menerima ikhlas, menyelami bahwa semua bentuk nikmat Tuhan ini memang sejatinya harus dinikmati dengan syukur. Kalau ada orang mengatakan, kalau Anda seorang selebriti seperti Anda, seorang public figure, ya ini udah makanan kamu. Orang mau ngatang-ngatain kamu, mau jutin kamu, mau kritis kamu, mau gosipin kamu, sorry kamu nggak ada public figure. Kamu harus terima aja, nggak boleh komplain. Setuju nggak? Tapi ada sahabat saya, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Jadi ketika, karena kita sahabatan banget gitu ya, dan ketika saya divorce 2009 itu saya lagi bikin album sama dia di Malaysia. Matilah ku KD, dia bilang. Kalau saya jadi kamu gitu. Rasa-rasa udah gentung diri, aku nggak bisa. Maksudnya, sebegitu keras media di sini mengkritisi dan meng-highlight perpisahan saya waktu 2009 itu. Dan waktu itu saya menikah lagi, ya karena ya itu yang tadi, balik lagi ke yang tadi kita sampaikan bahwa mungkin penggemar kita maunya kita sempurna. Nah, figur. Figur. Nggak boleh salah gitu. Kadang, Raul juga kadang kita jealous, kenapa teman-teman lain nggak seribut kita atau apa gitu. Ya more, bersyukurlah kita dipilih sama Tuhan untuk nggak mungkin ada keluarga yang berhasil tanpa ujian. Saya bilang, pastilah gitu. Justru kita senang dengan ujian yang sebegini lamanya gitu ya, sampai orang bilang, Senang ya KD, apa, indah pada waktunya dan lain-lain. Saya bilang, karena, ya kan kita setiap agama, I trust your belief, saya juga sama gitu. Tapi setiap agama saya juga percaya bahwa semua mengajarkan keikhlasan itu di tingkat yang tertinggi. Jadi ketika kita ikhlas, kita nggak rasa itu lama loh. Tapi ternyata udah nunggu bisa lebaran-baran anak, terus makan lebaran anak, ya udah udah 11 tahun ternyata. Tapi kayaknya pendek, betulnya gitu. Mungkin ya akan. Dan anehnya, kalau kita google nama Anda, masih muncul. Masih muncul berita-berita kayak begitu. Zaman dulu punya itu, masih muncul, hari ini muncul aja. Maksudnya aneh ya, maksudnya obsesi orang itu benar-benar luar biasa sekali. Iya, itu artinya berarti yang dicari masih ada di atas gitu. Nggak mungkin ya bisa naruh-naruh di bawah. Saya juga kata cara gimana google rankingnya, cuma ini masih ada di sana aja begitu loh. Oke Kade, tadi kamu bilang bahwa kamu ketika di gosipin dan jujur-jur gitu lah, ini ya sama tablo dan segala macam itu kan parah sekali, susah sekali menyedihkan, sangat frustrasi lah ya. Bahkan temen kamu bilang. Aku nggak pernah. Nggak, temen kamu bilang, mau gantung diri katanya bilang begitu kan. Temen. Ya temen bilang apa begitu. Kalau seandainya. Tapi anehnya ya, zaman sekarang Kade, malah banyak artis-artis yang pengen sengaja cari sensasi biar terus bisa viral, biar terus bisa masuk dalam news, biar terus populer dan segala macam. Menurut kamu bagaimana? Aneh nggak atau nyata itu? Naneh tapi nyata nggak itu? Ya ibaratnya ya, dulu medianya yang ngejar artisnya. Sekarang artisnya yang ngejar media. Ya mungkin, kalau bisa dibilang trennya mungkin ya, trennya mungkin seperti itu. Satu, semakin juga masyarakat kita yang sebetulnya mudah gitu ya, untuk bisa melihat, menilai seorang artis, lalu mengklaim dirinya artis atau apa yang biasa bikin konten Instagram atau konten creator itu mengklaim dirinya artis. Padahal yang nggak salah ya, mungkin bekerja di bidang entertainment. Tapi kan kita tuh lewat periode-periode yang sulit untuk mencapainya. Proses? Ya, proses. Jadi memang nggak ada, ya no sacrifice. Ya perjuangan-perjuangan itu yang membuat akhirnya jadi lebih struggle, salah satunya ya, gosip dan lain-lain. Kita pasti bisa well managed gitu. Ya kan? Menentamkan diri kita, mencoba kita diam untuk mundur ke belakang sedikit. Karena kalau kita, kalau saya ya, saya percaya lebih baik saya diam, saya mundur, karena saya bisa melihat segala sesuatunya lebih dari jauh. So, saya harus bersikap dan berperlaku seperti apa untuk menghadapi ini. Ketimbang justru press conference yang nggak penting apa segala macam itu nggak usah lah gitu buat saya gitu. Karena masyarakat, orang lain juga nggak perlu dikasih tau banyak lah tentang kita gitu loh. Ya, doing with your, lakukan yang terbaik aja. Kalau misalkan kerja ya fokus, buat saya tuh kerja tuh penting fokus. Fokus berprestasi dan lain-lain gitu. Begitu aja. Ini aneh, karena kan Anda dipanggil sebagai diva. Sebetulnya kata-kata diva sekarang konotasi sangat negatif kan? Katanya, wah ini diva tuh artinya orangnya apa ya? Sombong. Sombong. Momenang sendiri. Maunya diperilakukan ya. Ya, ya. Manja. Tapi kamu betulnya nggak kayak diva? Banget, Cik. Jadi waktu itu tahun... Ya, mengecik lagi nih. Jadi tahun 2000, saya, 2001, saya bertemu dengan dua produser hebat. Jay Subiakto dan Ermin Gutala. Jadi periode diva itu memang 2000an itu lagi tren-trennya penyanyi perempuan itu lagi hit semua. Dari mulai 1998 Celine Dion keluarin lagu... You're here but nothing... Itu kan bahkan sampai sekarang, sampai Amora pun juga masih ngefans lagu itu. Jadi memang periodiknya tuh lama. Lagu-lagunya tuh mungkin bisa dibilang evergreen. Terus long lasting bisa kedengeran sampai sekarang. Karena memang melodi lagunya juga mudah didengar. Terus artisnya juga sangat rupawan. Rupawan bagus. Nyanyinya juga bagus. Tanggung jawab orang-orang penyanyi itu apa? Konser. Kalau kamu mau dikenal sebagai penyanyi yang punya tanggung jawab dalam keilmuan kamu. Oke, di bidang seni ya. Kamu konser. Temui penonton kamu. Dan saya selalu sama artis-artis sekarang yang masih mau melakukan konser. Karena konser nggak murad. Gitu kan. Dan setiap konser kita tuh membawa orang-orang di belakang layar. Mulai seniman, musisinya, Orang stage manager, kru dan lain-lain. Itu kan orang-orang yang penting yang mendukung kita. Makanya ketika sukses itu didapat ya bukan milik sendiri. Ada orang-orang di belakang layar untuk itu. Makanya saya selalu menghargai. Saya juga pesen sama Aurel. Hargai orang-orang di sekitar kamu. Mau kamu punya. Biasanya ke daerah. Ada yang nyetirin mobil. Dianterin. Walaupun orang bilang kamu sultan apa-apa gitu. Jangan lupa kasih tips. Hal-hal kecil kayak gitu. Karena kamu akan diingat orang seperti itu. Nah Grace, aku merasa bahwa karena mungkin aku juga dari orang awal itu dari susah kerja keras. Jadi memang saya biasa trade diri saya, saya memposisikan saya seperti dulu itu. Dulu itu. Jadi ya yang awet bisa dibilang diva atau apa ya. Karena mungkin pencapaian itu saya upayakan dengan segala susah payah. Ya ya. Dan gak mudah. Bener. Gitu. Jadi mau dibilang albumnya selling pointnya bagus. Konsernya laris misalkan gitu ya. Sold out gitu. Tapi di luar itu dia memposisikan dirinya ya kembali kepada semula. Jangan mau di trade. Ya kan kalau di DPR apalagi. Pagi siang sore malam seperti apa. Kerjanya gitu. Tapi kembali dia jadi wakil rakyat kembali di DAPIL ya. Sama melebur, membahagiakan masyarakat. Ya ngumpul di rumah warga seperti biasa banget gitu. Jadi aku gak kesulitan. Nah ini pertanyaan saya ya. Banyak artis, beberapa artis. Mereka hidupnya sudah sangat comfortable, nyaman gitu loh ya kan. Bicara uang juga ada. Namanya reputasi juga ada. Fame juga ada. Tapi mau masuk dalam dunia politik. Yang dimana semua orang bisa setuju buat dunia itu sangat susah sekali. Dan bahkan bisa ngatakan keadaan bisa bahan, bisa fatal. Ya kan bisa mengganti, menggubah seseorang punya karakter dan juga nilai-nilai tersebut. Apa sih kenapa anda pengen masuk ke DAPIL di saat itu? Jadi memang saya sering sekali nyanyi untuk partai politik itu satu. Jadi saya memang... Itu mula-mulanya dari sana? Awal-awalnya dari tahun 2000-an itu nyanyi untuk partai ini, partai ini, partai ini. Artinya memang saya dilihat sebagai sosok penghibur yang netral gitu ya. Dan ketika tahun 2019 saya dihubungi langsung oleh sekjen PDI Perjuangan. Di-hire langsung untuk... Ya saya nggak memungkiri bahwa saya sebagai Votator. Tapi bagaimana saya bertanggung jawab akan itu. Saya ditempatkan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Hajar Dr. Megawati Soekarno Putri ditempatkan di Malang Raya. Untuk kembali ke DAPIL saya. Dan kesempatan buat saya, saya pikir gini. Kalau jadi diva aja nggak mungkin bisa bantu bikin jalan. Nggak mungkin bisa bantu bikin balai latihan kerja yang alhamdulillah secara kurikulumnya bisa membantu umat lebih luas gitu. Karena sebagai anggota DPR memang saya pilih di Komisi 9 yaitu Sosial Kemasyarakatan. Karena memang dua incumbent di atas saya itu bidangnya pendidikan dan perbankan. Jadi program-program yang memang sesuai dengan perbankan atau pendidikan dan lain-lain itu sudah dipegang. Tapi ketika mereka butuh makanan tambahan pengganti ASI atau mereka bicara tentang stunting. Bagaimana menekan kematian ibu dan anak dan lain-lain. Itu ada di Komisi saya makanya aku tuh ngotot pingin di Komisi 9 bukan saja karena programnya banyak. Tapi lebih terlihat kinerja kita dan satu aja wakil rakyatnya. Perempuan yang bisa maju ke tingkat nasional. Itu suaranya akan jadi jauh lebih terdengar. Dan transformasi saya dari seorang artis ke elit politik nasional. Ini yang mau banyak grace gitu. Tapi karena saya nothing to lose. Aku di hire oleh partai kaum nasionalis, partai besar dengan perahu yang begitu besar. Tapi karena saya tahu bahwa di PDI Perjuangan itu salah satu Trisakti Bung Karno adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Oke aku jejak, aku masih tetap bisa berdiri tegak sebagai seniman tapi aku bisa memberikan ruang pengabdian yang lain. Tapi kita tahu loh, jujur aja ya Kade ya, bahwa sekarang banyak sekali orang-orang yang masuk di politik bukan karena mau berdapat kepada negara. Ya mereka di interview ngomongnya begitu, mau membantu ini, membantu ini, AB dan segala macam begitu. Tapi intinya adalah sebetulnya bukan untuk hal tersebut, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Kamu bisa bedain gak sih orang-orang tersebut yang politikus benar-benar atau yang negarawan? Ya memang, memang kalau bicara tentang anggota, 560 anggota kita tersebar di 80 dapil. Kita pasti mau dong, oke lah mereka sebagian ada pebisnis ya, tapi yang pure dipilih dia berangkat dari rakyat itu tuh juga banyak. Kita nggak boleh mendiskreditkan itu. Jadi cuma dengan peluang sebagai wakil dari masyarakat tersebut, mereka bisa bangun daerah itu. Makanya aku senang mendukung konsensus Papua, menambah 3 dapil. Supaya banyak wakil daerah yang semakin banyak membangun Papua. Seperti itu, sama-sama seperti di Malang Raya. Mungkin kalau misalkan nggak ada keterwakilan perempuan, ya mungkin nggak ada yang fighting tentang asis, stunting. Apalagi sekarang lagi kita upayakan kesejahteraan ibu dan anak gitu. Saya nggak menutup mata, ya ada satu dua mungkin yang seperti itu. Tapi peluang kita untuk berbakti sebagai negarawan, itu jelas saya rasakan, oke nggak usah lihat yang lain deh. Saya gunakan sosial media saya. Grace, banyak teman termasuk kakak saya. Yan, gue nggak tahu lo kerjaan lo di dalam tuh kayak apa. Oke, saya buat konten yang sederhana aja. Dari gimana saya turun dari mobil, masuk rapat ke komisi, saya bisa menyuarakan. Apa yang saya serap di dapil saya langsung ke menterinya. Ngobrol, Pak, ini kok begini, begini, gini, kok vaksinnya, boosternya belum sampai, kenapa bisa expired di bulan Januari, kenapa bulan ini masih dipakai langsung ke ibu kepala Bepom. Itu kan kesempatan saya, itu langsung dari rakyat loh Grace. Langsung dari kuping masyarakat Malang Raya, aku sampein. Itu kan berarti aku penyambung, memang penyambung lidah rakyat. Dan itu yang aku rasain, aku nggak bohong. Bahwa mungkin sesuatu yang sederhana ini yang bisa aku agungkan, bahwa kalau aku nggak jadi wakil rakyat, nggak mungkin itu bisa sampai. Duki, kamu merasa bahwa kawasan demokratik ini apakah telah mengubah kamu? Ya, kalau Mbak Ketua DPR RI pesennya sama satu, ya kade, bedain jadi artis sama politisi. Adaptasi seluas-luasnya, ya oke, saya layangkan itu seperti lautan. Di dalamnya banyak ikan, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Jadi dalam politik saya pikir semuanya nggak boleh baperan. Dari kepala didinginin sampe lahir aja deh, jangan dibawa ke hati. Kalau ada yang, ya saya tahu, yang A mau begini, yang B mau begini, tapi upayakan semuanya untuk kebaikan bangsa dan negara dengan cara masing-masing. Mau ke kanan, mau ke kiri, tapi tujuannya satu. Fokus ke situ. Kalau saya sih fokus kerja saya aja. Buat kamu, gampang jadi entertainer atau gimana jadi politisian? Gimana lebih gampang? Jadi kalau jadi politisi ini memang saya, oke, elektabilitasnya memang terbantu karena saya jadi artis. Jadi saya bisa saving semuanya ibaratnya saya kampanye nggak usah yang heboh-heboh bagaimana, pasang spanduk, baliho, billboard, dan lain-lain. Ya kalau entertain dalam keadaan seribu, saya bisa menghibur diri saya sendiri gitu ya. Kalau politik ini kan kita mesti dilihat segala sesuatu pakai kacamata mikro. Ya kan? Oke fair enough. Lebih luas gitu. Oke, saya mau mengarah kepada parenting. Tadi kamu bilang bahwa kamu tuh asal-usulnya seorang yang tidak punya banyak hal ya, sangat sederhana sekali, bahkan susah hidupnya. Makanya kamu growing up, even sekarang itu melalui proses tersebut kan masih humble, masih bisa melihat orang punya sisi-sisi yang lain. Ya kan? Tapi anak-anak kamu, terutama Amora, kan hidupnya kan sudah lebih enak, lebih nyaman dibandingin kamu udah dulu kan. Bagaimana sih kamu mengajarkan nilai tersebut jangan sampai berubah kepada anak kamu ini sekarang? Syukur. Bersyukur setiap hari. Kamu gimana ajarinnya? Ya Alhamdulillah, ya ibadah tepat waktu, aku selalu sampai sekarang juga gitu. Kejar, udah pake baju show, mau pake kebayang, mau pake apa segala macam. Harus. Bunyi, iya. Ini untuk gristahir aja, tadi ada azan, saya masih wawah acara. Apa saya ditulah, nanti saya diatak loh. Enggak, 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 enggak. Enggak, kan kalau misalkan setiap agama pasti memberikan keluesan dalam ibadah kan, maksudnya. Saya aja seneng banget loh, ini pemirsa. Tahu nggak ini hari ibadah, hari minggu, seorang gristahir mau mampir ke rumahku. Tapi itu saya bilang ya, papanya saya nggak bisa karena saya mau ke gedudan, saya bilang gitu ya. Iya, iya kan? Jadi, satu syukur, ibadah mau tidur, bangun pagi, selalu terima kasih mengucap. Contohnya, nggak usah banding-bandingin sama orang lain lah, Amora, Kellen. Kalian masih bersyukur bisa order makanan yang cukup, yang menyenangkan, masih bisa order apa yang kalian mau. Tapi ketika nggak enak, terus kamu marah, jangan komplain. Karena semua perlu proses. Dari mbak belanja di pasar, masuk dapur, terus sampai disajikan piring itu ke depan mencar kalian, itu kan perlu proses. Ada orang-orang yang tukang ikan yang motong ikan, ada tukang daging yang nyimpen daging itu sampai terus fresh. Itu ada prosesnya, jangan dibuang. Seperti itu. Terus menghormati orang yang lebih tua, menyapa, greeting, salam. Ya, hal-hal kecil kayak gitu. Jadi hal-hal kecil itu kamu terus ingatkan mereka. Kamu juga mungkin sering share nggak sih pengalaman kamu dulu mas kecil bagaimana kepada anak-anak kamu? Iya, dari mulai uang jajan. Lalu gimana mama saya harus nambah jam kerja untuk ngerjain bersih-bersihin rumah pemilik tempat kerjanya hanya untuk menafkai saya dan Yuni. Jadi kebiasaan mama untuk kasih job kita untuk aku bagian ngepel rumah, Yuni yang bagian siram bunga, itu turun nanti ke Amurahal kecil aja gitu. Saya juga sering tegur Aurel gitu, semuanya udah disiapin apa segala macam. Enggak, mie ini cuma disiapin aja nanti sampai ini aku kok ini aku. Celewetin aja anak-anak gitu. Ya kan ibaratnya kita kalau di verbal terus dan menerus mereka pasti ingat. Dan pasti ada hasilnya. Kayak mama bangun pagi, mama jam 7 pagi udah lipstikan merah, gincu karena dari ibu-ibunya. Makanya saya paling marah kalau ada sepupu, ada adik atau apa gitu ya. Terus masih uwal-ulan gitu, santai nggak bangun apa segala macam, mager-mager. Nah saya kan orang pagi, mau nyanyi pulang jam berapapun pasti setengah lima udah bangun. Ya kayak gitu, contoh-contoh disiplin kayak gitu. Akhirnya yang insya Allah bisa nurun. Amora kan sekarang seorang penyanyi. Saya yakin kayaknya dia akan meneruskan. Iya bakat ya. Ada bakatnya juga kan, bener nggak sih? Jadi memang bakat itu kan rahasia ya. Memang bakat itu memang perlu dilatih dan dikembangkan untuk dia bisa kreatif, inovatif dalam bermusik. Tapi kalau pendidikan musik, saya perlu didik dia ketika dia udah bisa gestur tau kanan dan kiri, dia udah mulai bisa les piano dan lain-lain. Karena pendidikan musik akan membuat dia lebih bertanggung jawab dengan karyanya nanti. Nah alhamdulillah ini nanti dalam umur 10 tahun ini dia udah pernah ngerasain konser yang penontonnya ribuan misalkan kayak gitu. Nah itu akhirnya bikin dia jadi akan terus mendeliver pekerjaan baik. Contohnya, aduh mami nanti aku kurang perfect nyanyi di sini nih. Aku nyanyi lebih apa ya. Nah Amora juga nggak usah terlalu deep thinker terus khawatir. Apa sih? Over thinking. Over thinking kayak gitu nanti jadi depresi. Cukup berlatih, latihan akan menjadikan kamu perfect dan lain-lain. Tapi ini sebetulnya dia itu yang pengen sendiri tuh atau kamu yang mengencari hobi ini? Orang dibilang, tau nggak, nggak semua orang tua yang punya kelebihan sebagai penyanyi terus saya bisa ngajar nyanyi. Enggak itu pengajarnya ada khusus. Karena kalau orang tua cenderungnya intervensi harus begini. Entah dia merubah jadi dia dong. Jadi bikin satu kade kecil gitu ibaratnya gitu kan. Tapi kamu nggak mau dong itu? Enggak gitu. Justru saya kaget. Oh teknologi. Mungkin karena teknologi ya, anak sekarang semua rata-rata. Coba aku sekarang mengidolakan ada penyanyi Olivia Rodriguez. Karena anak-anak zaman sekarang semua teknologi. Main gitar aja, nyanyi cuma effortless begitu tapi jadi begitu. Nah sementara kita macan panggung ya Grace. Nyanyi kalau nggak paling kenceng buat penonton kita di paling belakang, kita kayak nggak puas gitu ya. Makanya dibilang, kan Biba. Nah kayak gitu kan. Nah kalau anak zaman sekarang tuh nyanyinya effortless. Karena teknologinya juga membuat. Yang penting mereka viral di tiktok gitu loh soundbites-nya itu aja loh. Nah apa sih Fyp gitu. Ya kayak gitu-gitu kan. Nah tapi. Tapi it's okay for you. It's okay with amor gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Kamu ada khawatir nggak sih dia masa dunia entertainment ada khawatirnya nggak? Nah jadi yang ngasih ide untuk dia latihan itu justru senior aku. Titi DJ sama Ruth Sana ya. Kalau bukan karena dua orang itu mungkin aku. Kadeh lu mesti lesin deh tuh anak lu tuh udah kelihatan. Dia itu nyanyi humming aja dia nggak fales loh. Oh gitu ya. Ternyata bener. Dia udah bisa nembaki jadi gurunya tingg dia udah tahu note. Oh iya hebat sih. Saya itu nggak bisa note, nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak ngerti. Saya nggak begitu. Nggak tahu note, nggak tahu apa. Makanya di tiga diva saya itu late response. Tapi memorinya. Bagus. Oh ini saya yakin memorinya bagus banget. Lama kesimpannya. Tapi ketemu orang bisa inget ya. Lama kesimpannya. Jadi misalkan hari ini aku konser sama tiga diva. Udah nggak latihan sudah dua tahun. Melodi yang buat aku sama buat titi sama buat uti aku masih inget. Oh wow. Gitu. Karena aku orangnya suka catet. Suka catet-catet gitu. Jadi kalau sesuatu sesuatu nyanyi kan bisa tahu apa. Apalagi bisa tahu. Iya lah. Itu kan kalau perfection. Jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Kenapa? Kamu takut ya? Kamu takut? Nggak lo gila. Udah kalau lo merat bisa nyanyi segala macam. Jangan lah. Itu diambil semua. Coba ayo-ayo. Kita nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi bareng-bareng. Oke. Nggak apa? Oh, it's for the way you look at me. Oh, it's for the only one. One, you see, I see. V is very, very extra ordinary. Oh, bukan ordinary. E is even more than anyone that you adore can love. L, O, V, E. I'm so bad at this. I'm so bad at this. Oke. Kita coba ya. Sekarang kita ketemu Amra sebentar yuk. Boleh nggak? Kita dengar dia main piano dikit ya. Oke. Amora. Can I ask you? Oh, sorry. Mana klipnya dia? Oh, iya. Amora, kamu bisa bahas Indonesia? Bahasa. Kamora, Amora tau nggak bahwa ibu kamu ini seseorang legendary musician di Indonesia? Tau nggak? Tau. Tau dari mana? Mama yang ngomong atau tau dari orang luar? Tau dari mami dan orang luar. Orang luar. Jadi kalau misalnya ada janjian ke mall ke mana ya, kan orang pasti tau kenal sama mama kan ya gitu ya. Gimana reaksi kamu liat mama dikenal banyak orang? Ya, kayak kaget. Kaget ya. Soalnya kan tiba-tiba kayak, Ami kan biasanya kayak tiba-tiba waktu itu di toilet habis itu ada orang kayak langsung bilang, Kalau aku dikira itu temennya mami, tapi ternyata orang fans. Nah, Amora saat juga sekarang kan mulai tampil, sekarang juga punya ada fansnya ya kan. Nah, gimana nih Amora menghandle apa, your fame gitu loh. Kaget nggak? Takut atau gimana? Atau malah exciting? Pas pertama kayak takut gitu, tapi lama-lama nggak. Lucunya dia saking sweetnya, jadi dia nggak tahu, Mami kalau aku udah senyum udah baik gitu. Tapi kan kadang sekarang fans tuh suka atraktif, gemes gitu ya. Dicubitnya nih, Mami what should I do ya kalau aku dicubit. Itu kalau banyak kan yang jagain yang lebih galak. Suka dicubit nggak? Suka dicubit, nggak suka pasti kan ya. Nggak suka, oke. Amora, siapa sih favorit musician kamu di seluruh dunia? Aku suka Dua Lipa. Oh Dua Lipa. Dia bisa bahasa Portugis ya, bukan ya? Belum. Belum bisa, nggak sih Dua Lipa? Dua Lipa, bahasa Inggris. Belum bisa. Ada Arab kalau nggak salah ya? Bukan, itu pacarnya sih. Oh Dua Lipa salah saya juga loh. Dia muslim kan? Si muslim nggak salah salah tau saya. Armenian. Itu pacarnya, baru si itu anaknya hadith. Oh, Islam. Oke, nanti di cut di bagian Singapapun tinggal. Oke, jadi Dua Lipa ya. Oke, Dua Lipa ya. Oke, bisa sih? Kisaran saya mikir ya. Kamu berdua duet ya? Amora duet dengan KD. Baga lupa. Hei. Hei. If you wanna run away, me and all a galaxy and I can do for a ride. Woo. You want me. I want you baby. My sugar boo. I'm levitating. Levitating. I'm so bad at this time. Thank you so much Amora. Terima kasih Amora. Terima kasih Amora. Thank you so much ya KD ya. Thank you ya. Thank you everybody for watching. Semoga bisa jatuh diskusi bagi kalian semua. Bahwa seperti apa tadi Mbak Yati ngomongin ya. Bahwa sampai sampai hari ini tuh ada prosesnya. Jadi teman-teman jangan terus pengennya cuma instant rich ya. Bagaimana ada proses selanjutannya. Ya benar. Amora pun beroleh proses tersebut. Dia ngedajar dari kecil ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Thank you. Thank you. Thank you so much ya Amora. Sorry. I promise I will not pull your cheek. Thank you guys. See you next time. See you next time.